Podam 12 Tanjung Pura melaksanakan gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Provinsi Kalimantan Barat pada selasa 20 September. Selain untuk memastikan kesiapan akhir Satgas beserta alutsista, gelar pasukan juga sebagai langkah antisipasi mencegah terjadinya gangguan keamanan tamu penting negara. Apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin pada 21 dan 22 September 2022 di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di halaman Makodam selasa 20 September 2022. Selain untuk memastikan kesiapan akhir seluruh Satuan Tugas beserta alat utama sistem pertahanan, kegiatan yang melibatkan 2.594 personel gabungan TNI Polri ini juga sebagai langkah antisipasi mencegah terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan tamu VVIP. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mayor Jenderal TNI Sulaiman Agusto mengatakan, seluruh personel yang bertugas telah siap menjalankan tugas mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaan pengamanan, segala kemungkinan telah diukur melalui Komando Satuan Tugas. Kesiapan akhir ya untuk menerima kunjungan Bapak Wakil Presiden yang rencananya besok akan dilaksanakan dan beliau akan menginap di sini semalam kemudian terbang lagi di Dengarta. Intinya kami siap mengamankan selama kegiatan beliau berada di sini. Pangdam 12 Tanjung Pura menambahkan secara keseluruhan kekuatan pengamanan terdiri dari 1.227 prajurit TNI Angkatan Darat, 80 prajurit Angkatan Laut, 287 korps Angkatan Udara, dan 1.000 personel dari Polda, Kalimantan Barat bersenjata lengkap. Spesifikasinya mulai dari pasukan taktis, antiteror, dihandak, hingga penembak runduk terlatih. Terima kasih telah menonton!